Saya, sejak saya sampai kemari pada tahun 1997, kunjungan yang pertama ke Malaysia, yang sebelumnya saya transit, saya melihat lugu Petronas itu sebagaimana kita tahu. Ada bentuknya bulan seperti Daging atau seperti apa, itu lugu Petronas. CMB, kita tahu lugu-nya bagaimana. Kemudian dengan Mebeng, kita tahu lugu-nya juga bagaimana. Nah, partai Islam itu dengan bulan yang besar, dengan background-nya hijau. Kemudian dengan Amno, ada kerisnya. Itu kita lihat, ramai orang yang memakai baju yang semacam itu. Ada yang dengan baju lugu-nya Petronas, ada yang dengan baju itu dengan lugu-nya bentuk seperti kapal terbang karena dia di perusahaan mas. Ada yang baju, depan atau belakangnya itu ada bentuk bulan karena dia hijau. Ada juga yang baju. Yang baju, yang dengan lugunya atau juga dengan coraknya, baik itu baju ataupun juga dengan songkok. Songkok, kelihatannya seperti mata. Kenapa? Karena dia daripada partai keadilan. Sejak dari dahulu sampai detik kita sekarang, tidak ada yang mempersoalkan. Yang mengatakan itu mendewa-dewakannya, mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya. Misalnya seperti dengan Al-Azharul Syarif, ada lugunya di sini. Bentuk seperti menara masjid. Tidak ada yang mengatakan itu terlarang. Atau tidak ada yang mengatakan itu hukumnya haram. Atau juga mendewa-dewakan atau membuat kita kepada khurapar atau perkara seumpamanya. Sejak daripada dahulu. Kenapa? Seketika ada dengan subagat daripada ikhwan kita yang memakai selendang, yang memakai burda. Di situ ada nampak capal baginda Nabi SAW. Kalau tidak mirip 100 peratus pun, ya katakanlah dalam 50 peratus. Kenapa dipermasalahkan? Yang ada di sini, tuh songkok tuh. Yang ada di sini, kalau kita nak mempermasalahkan yang semacam itu, nanti akan timbul masalah. Tuh dengan orang-orang kerajaan. Setelah ketika meeting di jabatan masing-masing, atau juga meeting di sini di Putrajaya, mereka pakai songkok hitam. Apakah seumur hidup pakai songkok hitam? Berarti dengan kita-kita mendewakannya, sehingga sampai kita tubabin kepada perkara terlarang. Ha, ini, coba-coba nih. Ha, tuh di kepala tuh. Tuh kan ada bentuk tuh, tubur diran tuh yang ha-ha-ha. Yang selepa Rasulullah SAW. Ini diangkat di Kelantan baru-baru. Ini sudah tersebar dalam WhatsApp dan juga dalam YouTube. Mereka tuh tidak ada kerjaan, kah? Punya waktu banyak, kah? Sampai mempermasalahkan masalah-masalah seperti itu. Sampai mempertanyakan mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Oke, pakai sampin pun mana dalilnya juga. Lebih lamaan sampin dan lebih banyak orang pakai sampin. Daripada orang memakai yang lugu. Nampak seperti selepa Rasulullah. Dijelari dengan capaliyin katanya. Orang-orang yang capaliyin. Sama dengan kuburiyin. Beda. Kuburiyin itu orang yang menyembah kubur. Kita tidak menyembah capal. Kita tidak mendewakan sedak atau selepa. Kenapa? Diutak hati. Jadi apa bedanya dengan songkoh hitam? Apa bedanya dengan sampin? Apa bedanya juga dengan tai? Kalau nak hubung kaitkan dengan tali leher. Asal-masalnya daripada non-muslim. Lambang kepada salib. Sementara kalau dengan selepa tadi itu. Ternyata ada diantara daripada sahabat Nabi. Yang sebagian daripada mereka menyimpan. Bertabaruk dengan pelayan rambut baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasalam. Ada juga diantara daripada mereka. Yang kalau padaku berpakaian. Tidak pernah mengenakan butang beliau. Ini dengan kancing baju. Senantiasa kebuka semacam ini. Seperti dengan Sirina Muawiyah. Padaku ditanya. Kenapa? Sebab saya tengok begini Nabi macam itu. Jadi dengan aku juga ingin berpakaian seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita maaflah maulana di Kelantan itu. Jangan lagi lah sentuh. Bab-bab yang berkenaan dengan hal-hal. Yang dengan kita. Kita tidak pernah mengatakan barang siapa memakai songkoh. Yang ada gabacapal baginda. Pahalanya berlipat kali ganda. Itu memang jelas-jelas keliru. Dan itu mengelirukan. Atau berang siapa memakai selendang. Perasan selendangnya? Yang ada campal-campal-campal itu. Kalau pakai selendang itu. Akan masuk surga. Bikai dihisap. Itu kita katakan forapan. Tapi kalau setakat dengan kita. Kita menyukai. Menggemari. Kita salahkan kah. Kalau ada diantara daripada kita yang padatnya subuh. Makan nasi gerabu. 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 Tidak ada pilihan lain kah? Ada. Tapi tak minat. Ada nasi lemak. Ada nasi dagang. Ada nasi kandar. Roti canai. Roti arab. Atau juga di malam hari. Goreng. 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 Tidak ada.